Bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe Dan bagi yang sudah subscribe, silahkan like, share, dan komen di video ini Saya tunggu ya, 3, 2, 1, oke selamat menikmati Kalau begitu, sekarang karena anak-anak sudah memperkenalkan diri semua tadi Walaupun kadang suara tidak terlalu jelas, tidak apa-apa karena we are on air We are on lift ini Tetapi sekarang nanti Pak Guru akan memberikan kamu tugas ya Ingat ya, tugas pertama yang harus anak-anak buat adalah mengerjakan 5 nomor latihan yang diakses di website Bagaimana cara aksesnya Pak Guru? Pak Guru akan tunjukkan caranya sebentar ya Bisa Pak Guru langsung kirimkan link untuk anak-anak kerjakan Dan bisa juga nanti Pak Guru akses kasih demo kan melalui live streaming ini Itu tugas yang pertama Jadi tugas yang pertama anak-anak mengerjakan latihan yang ada di website Kemudian tugas yang kedua yang sangat penting juga adalah Tugas anak-anak mempraktekkan cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris Itu tugas itu kamu harus videokan Jadi bisa saja kalau HPnya hanya satu di rumah Anak-anak minta bantuan kakak atau adik atau mama Minta bantuan untuk merekam kamu saat kamu lagi memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris Lalu videonya itu kamu kirimkan ke Pak Guru Mengerti atau tidak? Mengerti Oke kalau begitu sekarang Pak Guru mau tunjukkan cara anak-anak mengerjakan tugas bahasa Inggris di website ya Lihat ya Pak Guru nanti mau tunjukkan ya Anak-anak Kalian nanti masuk di website ya Nanti Pak Guru akan tunjukkan sebentar cara masuk di website Kemudian kalau sudah masuk website seperti ini ya Websitenya seperti ini Saya yakin kalian sudah mulai masuk Silakan kalian cek di sebelah kanan bagi yang menggunakan laptop Bagi yang menggunakan laptop langsung klik link yang di sebelah kanan Saya tunjukkan mouse ini Tolong diperhatikan Saya ulangi lagi Bagi anak-anak yang mau kerjakan tugas sebentar bahasa Inggris Caranya bagaimana? Anak-anak bisa masuk di website dengan cara mengetik ini Spiral Studio 46 Dot Dot itu artinya titik ya Titik blogspot titik kom Nanti ini Pak Guru akan pandu sebentar Tetapi Pak Guru juga informasikan sekarang Kemudian setelah anak-anak ketik alamat ini Silakan tekan tombol enter Lalu kalau dengan menggunakan HP Kalau menggunakan HP Maka Sorot atau scroll HP-nya pada bagian paling bawah Dan klik Lihat versi web Kemudian Di sebelah kanan Akan muncul menu-menu seperti ini Saya ulangi bagi yang menggunakan HP Masuk di Sparla Studio 46 Seperti yang Pak Guru Blok di atas ini Kemudian Ketik Sparla Studio 46 Titik blogspot titik kom Saat mengetik ini tidak boleh Ada spasi Kalau sudah Silakan masuk Scroll paling bawah di HP Lalu Lihat versi web Kemudian Di sebelah kanan akan muncul menu seperti ini Klik Bahasa Inggris SDYPTK 3 Raja Ini ada tulis ini Silakan klik di bagian bawahnya Pada pilih sesuai topik Seperti ini akan muncul menu Lalu